Hai puting beliung luluh lantakan rumah warga beberapa unit rumah rusak parah akibat terjangan puting beliung pada hari Minggu 29 September 2023 kisaran pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tim Global Riz TV setelah mendengar kemudian ingin meyakinkan dan melihat langsung kebenarannya kami menyambangi Pak Surata salah satu warga Kampung Pasir Erih Masjid Desa Bojong saya kecamatan Sibadak Kabupaten Lebak Banten yang seluruh bangunan dan seisi rumahnya nyaris luluh lantah dan hanya tersisa setembok bagian depan beruntung saat kejadian penghuni sedang tidak ada di dalam rumah sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Surata selaku pemilik rumah berharap kepada pemerintah supaya bisa datang dan melihat serta dapat memberikan bantuannya agar rumahnya bisa kembali ditempati jadi terlihat rumah Bapak ini rusak parah Pak ya rusak parah tidak bisa dihuni Pak ya enggak bisa semalam Bapak tidur dimana tidur di rumah tetangga tidur di rumah tetangga karena rumah ini sudah tidak bisa digunakan akibat terjangan puting beliung begitu Pak ya iya 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 terus harapan Bapak kepada minimal pemerintah desa apa yang disampaikan Pak kalau disama secepat mungkin kita minta bantuannya minta bantuannya ya baik pemerintah desa ya mau pemerintah desa kecamatan maupun pemerintah kebupaten ya jadi pada kesimpulannya dari kejadian ini Bapak berharap kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta pemerintah kebupaten yang lebat untuk melihat dan memberikan bantuannya begitu Pak ya oke iya 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 kejadiannya kapan itu Pak kemarin kemarin pukul pukul 2 pukul 2 iya 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 sehat selalu Pak situ Nur Hayati salah satu anak dari Pak Surata membenarkan bahwa rumah sang ayah telah rusak parah akibat terjangan puting beliung ia juga berharap dari mulai pemerintah desa kecamatan keupaten supaya bisa terjun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi rumah bapaknya yang sudah tak bisa lagi dihuni Hai Nur Hayati juga menambahkan dengan kata terpatah-patah karena menahan rasa sedih akibat bencana tersebut menurutnya untuk memperbaiki bisa mencapai 80 juta rupiah dengan keterbatasan ekonomi sang ayah sehingga sangat sulit untuk bisa memperbaiki kembali sambil menahan rasa sedih dampak dari puting beliung tersebut mengakibatkan rumah bapak dari ibu rusak parah begitu ya bisa diterangkan kejadiannya seperti apa bu kemarin jam 2 ada hujan terus sama puting beliung juga terjadi sampai seperti ini yang di belakang semalam bapak tinggal dimana tidur itu bu di rumah tetangga di rumah tetangga rumah tangga ini sudah sangat tidak bisa ditempati lagi bu ya karena rusak parah kemudian ibu berharap kepada pemerintah atas kejadian ini bagaimana ibu coba mudah-mudahan secepatnya dikasih bantuan oleh pemerintah kira-kira kerugiannya mencapai berapa rupiah ibu coba kira-kira 80 juta baik 80 juta karena memang kita lihat juga ini bangunan sangat rusak parah akibat dampak terjalan puting beliung ya bu ya mudah-mudahan pemerintah dari tingkat desa kecamatan maupun kabupaten juga pemerintah provinsi banten dapat melihat kejadian yang menimpa bapak bapak surata di kampung pasir erih masjid desa bojongcai kecamatan cibadak kabupaten lebak banten terima kasih ibu ya selamat sore sehat selalu ibu ya kemudian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut kami tim global risk tv mendatangi kepala desa setempat sayangnya beliau sedang ada kegiatan di luar kantor namun kami mendapat informasi dari salah seorang perangkat desa bojongcai bahwa akibat amukan puting beliung tersebut ada beberapa rumah warga yang rusak ringan sedang hingga parah sampai akhirnya berita ini disiarkan kami masih menggali informasi lebih lanjut dari bojongcai cibadak lebak banten buhori global risk tv mengabarkan selamat menikmati